Intro Assalamualaikum guys Jumpa lagi di channel youtube militer Pada video kali ini Kita akan lagi lagi memberikan Kabar segar alias kabar gembira Yang mana KRI Tarakan 905 Perkuat Komando Armada 3 Yang mana kekuatan Komando Armada 3 Bertambah lagi nih Dengan kedatangan KRI Tarakan 905 Pada selasa 9 Maret 2021 Di Dermagalan Tamal Sorong Papua Barat Yang mana guys selanjutnya KRI Tarakan 905 Yang dikomandani Letkol Laut Pe Bayu Wikak Sono Akan memperkuat Satuan Kapal Bantu Satban Koarmada 3 Yang mana kedatangan kapal perang Berjenis kapal bantu Cair minyak atau tanker ini Disambut Panglima Komando Armada Pangko Armada 3 Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto MTR Han Bersama Kepala Staff Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Maman Firman Shah Inspektur Koarmada 3 Laksamana TNI Dr. Toto Dwi Jaya Saputra STMSI Han MTR Opsla Kapok Sahni Koarmada 3 Laksamana TNI Henry Suprianto Selanjutnya Komandan Lantamal Sorong Brikjen TNI Mar Marcos SE Para Pejabat Utama Koarmada 3 Dan Lantamal Selain itu juga hadir Ketua Daerah Jalase Nastri Armada 3 NY Bertiana Dadi Hartanto Berserta Segenap Pengurus Daerah Jalase Nastri Armada 3 Yaman Agis KRI Tarakan 905 Berukuran Panjang 122,40 meter Dan Lebar 16,50 meter Mampu Mengangkut Minyak 5.500 metrik KRI Tarakan 905 Buatan Industri Pertahanan Dalam Negeri Yaitu PT DOC Dan Perkapalan Koja Bahari Dilengkapi Geladak Untuk Pendaratan Helikopter Dan Beberapa Persenjataan Diantaranya 27 Kanon Kaliber 20mm Dan 27 SMB Atau Senapan Mesin Berat Kaliber 12,7mm Yaman Agis KRI Tarakan 905 Mempunyai Kemampuan Ras Atau Replenismen Atsi Yaman Agis Sistem Yakni Mampu Mengadakan Proses Isi Ulang Bahan Bakar Ke Kapal Lain Sembari Terus Berlayar Dan Jekste Yaitu Pengiriman Atau Transfer Barang Dari Kapal Ke Kapal Dalam Posisi Keduanya Tetap Berlayar Ideal Sebagai Kapal Komando Mendukung Misisar Dan Yaman Agis Dalam Samputannya Pangko Armada Tija Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto Mengucapkan Selamat Datang Kepada Komandan Berserta Seluruh Anak Buah Kapal KRI Tarakan 905 Di Kota Sorong Tingkat Penularan COVID-19 Di Kota Ini Sudah Menurun Namun Demikian Tetap Disiplin Menjalankan Protokol Kesehatan Pangko Armada Tiga Juga Mengingatkan Kepada Prajurit Agar Senantiasa Menghormati Budaya Adat Istiadat Dan Kearifan Lokal Yaman Agis Menurut Pangko Armada Tiga Bahwa KRI Tarakan 905 Saat Ini Sedang Melaksanakan Operasi Pengamanan Alki Atau Alur Laut Kepulauan Indonesia Yaman Operasi Ini Merupakan Operasi Bersama Dengan Kotama Operasi TNI Lainnya Kops Angkatan Udara Angkatan Laut Pada Selasa 9 Maret 2021 Yang Mana Guys Para Pencinta Militer Bagaimana Tanggapan Kalian Tentang Ini Silahkan Gas Kolom Komentar Di Bawah Dan Berikan Komentar Terbaik Kalian Disana Dan Juga Guys Jangan Lupa Untuk Gas Tombol Like Agar Membuat Saya Lebih Semangat Lagi Dalam Memberikan Informasi Menarik Lainnya Seputaran Militer Yang Ada Di Seluruh Dunia Dan Juga Guys Bagi Para Pencinta Militer Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dan Bila Juga Kalian Tidak Ingin Subscribe Yang Penting Terima Kasih Banyak Sudah Menonton Video Ini Sampai Akhir Assalamualaikum